Intro Ronald Tanur terdakwa kasus penganyayaan dan pembunuhan dini Sarah Afrianti ditangkap oleh tim gabungan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Surabaya. Penangkapan ini dilakukan setelah fonis bebasnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Anak politikus PKB Edward Tanur itu ditangkap di sebuah perumahan di Surabaya, Jawa Timur pada minggu 27 Oktober 2024. Hal ini turut dibenarkan oleh Kapus Penkum Kejagung RI, Harley Siregar. Saat ini Ronald Tanur telah dibawa ke Kejati, Jawa Timur. Berdasarkan putusan kasasi pada 22 Oktober, Ronald Tanur diponis 5 tahun penjara. Adapun sebelumnya, Kejagung telah menangkap dan menetapkan 3 hakim pengadilan Negeri Surabaya berinisial ED, HH dan M sebagai tersangka. Ketiganya menerima swab dari pengacara Ronald Tanur berinisial LR yang membebaskan terdakwa Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan di Nisera. Adapun pengacara LR juga ikut ditetapkan sebagai tersangka swab. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.